Dua orang hutan kembali dilepas liarkan di Taman Nasional Betung Gerihun, Kepupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Sebelum dipulangkan ke habitatnya, dua orang hutan jenis Pogo Big Mouse ini sudah lulus dari peperiksaan medis maupun tingkah laku. Balai Besar Taman Nasional Betung Gerihun dan Danau Sentarung kembali melakukan pelepas liaran dua orang hutan baru. Sepasang individu ini masing-masing bernama Roki, berusia 10 tahun, dan Dora yang sudah berusia 9 tahun. Keduanya ditempatkan di Sungai Jepala Lala, bagian hulu subdaerah aliran sungai mendalam, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Sebelum dipulangkan ke habitatnya, dua orang hutan jenis Pongo Big Mouse ini sudah lulus dari peperiksaan medis maupun tingkah laku. Roki dan Dora merupakan hasil evakuasi warga sejak tahun 2018 serta telah menjalani aktivitas di Sekolah Hutan Cerora. Kami Tanah Beruntarung bersama dengan KSDA Kalimantan Barat dan SOJ mengantarkan dua individu orang hutan bernama Roki dan Dora untuk dilepas liarkan kehabitannya yaitu di Sungai Rongun, subdas mendalam, kawasan Taman Nasional Betung Gerihun. Di hutan resort mendalam ini, hal ini menunjukkan bahwa kapasitas dari si habitat di sini itu sangat cocok untuk orang hutan dan indikasi itu juga diperkuat dengan adanya dua individu orang hutan yang sudah menghasilkan individu baru. Proses pelepas liaran dilaksanakan bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalbar serta Yesan Penyelamatan Orang Hutan Sintang. Terhitung sejak tahun 2017, terdapat 11 kali pemulangan dan sebanyak 25 individu yang berhasil dikembalikan ke habitatnya. Dari Kepuas Hulu, Kalimantan Barat, UUN Yuniar, AINews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.